Bukannya lu beli dalam nominal gede buat gambling Tujuannya lucu-lucu aja Tangan katel, biasanya kalo liat sama rame, ikut aja 10 lot Hai sobat cuan, apa kabar? Semoga sobat cuan selalu dalam kondisi yang oke, fine Kemudian sehat, baik sehat badannya Sehat kantongnya juga Senang sekali hari ini Maria Katarina bisa ketemu di Paham Pantauan saham, makin paham makin Cuan Bersama dengan Gua Triputa dari tim Reset Man Biz Indonesia Yes Hari ini kita bahas Kita tuh bikin tema banyak banget ya sobat cuan Banyak banget Sampai, bentar lagi kita mau ke Sampai random ya temanya Sampai random, sampai kita mau ke episode 100 Nanti ada yang spesial juga nih di episode 100 kita nih buat sobat cuan Tapi hari ini kita pengen ajak lagi sobat cuan untuk cek portfolio sahamnya sobat cuan Apakah sobat cuan udah oke, beli sahamnya Beli ya, beli sahamnya ini udah oke Atau selama ini bukan beli tapi jajan Bidahnya apa Kalau beli tuh kayak Kalau kamu misalnya kayak lo Mau pergi ke mall Mau beli barang sesuatu Kayak lo dipikirin kan Misalnya kayak lo beli sepatu Lo pikirin nih sepatunya oke gak Kualitasnya oke gak Ini bisa Harganya berapa Harganya berapa Masuk kantong gak Masuk kantong gak gitu Atau lo cuman kayak jajan Jadi kalau jajan tuh kayak orang jalan Terus eh apaan tuh Beli deh Enak nih Kayaknya bener Enak nih kayaknya Ah rame nih Murah nih rame Coba Kayak gitu gitu Coba Eh ternyata pas dicobain Keturut Nah Mencret Begitu dibeli Aduh sahamnya langsung drop Karena ngerasa rame transaksinya Jadi ikut-ikutan kesana Coba dicek portfolio nya sekarang nih ya Kasih waktu nih 5 detik nih 1, 2, 3, 4, 5 Cek portfolio nya Bener gak dalam konteks Membeli saham selama ini Atau cuman jajan-jajan doang Nah kita mau kasih tau Kesobacuan tentang jajan saham Jangan sembarangan Beli saham Juga jangan sembarangan gitu Kalau beli sih Menurut gue Kalau orang yang udah beli saham itu Konteksnya udah bener lah Maksudnya karena dia udah banyak Udah dipikirin Beda sama yang cuma jajan Gitu Gimana nih Put? Jadi sebenernya itu Jajan saham Banyaknya sembarangan ini Itu sebenernya gak gara Apa Kalau menurut gue ya Menurut gue itu gak gara Kasino dilarang di Indonesia Eh kok gitu? Iya Jadi orang menggunakan Pasar modal buat judi Bener Bener Lu kalau akses-akses Orang-orang yang Coba boleh dikasih Ada Las Vegas-nya Indonesia Lu yang ngomong ya Bukan gue ya Dari tari lu Bukan Ini maksudnya Korelasinya Iya Kalau misalnya lu Banyak uang kan enak Ke Singapur Ke Kiel Ke Genting Dengan judi Kalau lu kagak ada Cuma 1-2 juta Ngapain sampe ke sana Udah judi Di pasar modal Indonesia Enak Seru-seru tuh Kadang-kadang Banyak arah lah Udah kayak judi di Keto aja Seru gitu Jadi yang terjadi ya Karena ada praktek Perjudian yang dilarang Jadi orangnya Pindah ke situ Kalau menurut gue Banyak oknum-oknum Yang menjadikan pasar modal Sebagai tempat judi Cuma yang main kecil-kecil Banyak juga yang main Gede-gede Temen-temen gue kan Banyak yang jadi sales Banyak yang jadi sales sekuritas ya Cerita-cerita itu Ada Banyak banget Direktur perusahaan gede Misalnya punya perusahaan Jadi direktur Jadi ownernya Jadi sekalian direktur Misalnya perusahaan Sisi Atau perusahaan sawit Jadi banyak banget Sekali injek dana Berpah-em Gitu kan ya Tapi rugi mulu Rugi berapa 100 juta Berapa 100 juta Injek lagi Berapa 100 juta Berapa 100 juta Injek lagi Mereka tuh kerjanya emang judi Judiin di pasar modal Judi Main sama apa Berat Padahal di pasar modal Bukan judi Sobat jual Banyak yang kejadian kayak gitu Jadi ya banyak orang Gak cuma orang yang gak ada duit Sampai orang yang punya duit Juga banyak yang Tukang judi Oke Itu sebuah pertamanya Iya Terus Fenomena lain yang lo temui Kenapa kok akhirnya banyak yang Melakukan jajan sembarangan Di pasar modal Karena rame Bisa orang tuh Tendensi ikut kayak rame Harganya naik Oh saham A Rame Ini naik lagi naik Orang dari RTIO Ini sahamnya gainer apa Jalang banget orang beli Di loser Orang mau trading Jalang banget beli jadi loser Carinya di gainer Biasanya Oh ini saham A Lagi naik Lagi rame Ikut beli Biasanya gak usah hoki Naik jual Untung Tapi rata-rata orang Bener naik Grady Gakak dijual Lugi Lugi Jadi ini kayak gitu Coba deh Kalau secara psikologis nih ya Sobat Cuan Antara beli sama Jajan Kan harusnya budgetnya Lebih gedean beli ya Tapi somehow Jajan lebih gede Iya banyak yang Suka jajan lebih gede Sebenarnya Yang baik ya Kalau mau jajan-jajan Sebenarnya boleh Gak ada larangannya Kecil-kecil aja lucu-lucu Iya kecil-kecil lucu-lucu Tapi banyak yang mana Makanya banyak yang Tidak bisa memproposikan Jajan dengan belinya Harusnya belinya yang gede Contohnya kita ikut bilang Apa namanya Direksi-direksi Direktur-direktur Owner-owner Ini pengusaha-pengusaha Ini rata-rata Kagak ada Menyimpen big cap Padahal uangnya tuh Udah cocok buat beli big cap Kan emang-emang kan Lu beli big cap Diamin kek Atau Biar investasi Tapi rata-rata gak ada Di netting-netting Biasanya kalau mereka postel Kenapa ya Karena memang uangnya Udah gak berseri kali ya Berapa mungkin ada ketagihan judi Itu apa Gue gak ngerti ya Tapi ya Mereka mainnya juga Bukan nominal kecil Mereka kalau jual ya Biasanya mereka Bisa kena for sale ya Itu bisa turun Berapa tik 5-6 tik Bisa turun Dijual for sale Iya langsung 6 tik turun Jadi memang Udah Kadang-kadang Ada orang yang suka Habitnya judi Mau ngomong apa gitu Yang penting Lu menang dengan kalah Kalau judi Ini disclaimer on ya Jadi belum tentu Bener-bener terjadi Seperti itu faktanya Sobat Juan Tapi cross check lagi Nah kan kalau Sobat Juan ini Kan budgetnya masing-masing Niput Mungkin ada yang Mereka budgetnya gak gede Makanya Berani belinya Saham yang Harganya murah Terus Apa Bukan beli ya Akhirnya ngeliat saham yang Harganya murah Kecil main masuk aja gitu Karena dia Based on budget Itu bisa kita katakan Dia membeli Atau dia jajan sih Karena kan mungkin dia cari Oh harganya 100 rupiah nih Oh bisa nih Masuk nih di budget gue Kalau gue beli 100 atau 1000 lot gitu misalnya Sebenarnya ya Kalau lu Makanya Kalau lu punya uang 100-200 ribu Enggak usah investasi Saham dulu Kenapa? Iya karena Enggak ada yang bisa lu beli juga Dengan uang segitu Ya Ada sih Tapi mesti cek dulu sahamnya Iya-iya Most off Kebanyakan ya Yang lu punya 100 ribu 100 ribu Nanti cuma bisa beli 1000 ya 1000 ke bawah ya Itu cuma bisa dapat 1 lot juga Menurut gue gak worth it Lu mau Ribet-ribet Buka RDN Sekarang banyak RDN Yang dana minimal Mengendapnya 100 ribu Dan lu taruh 100 ribu Mengendap di dalam 100 ribu gak bisa ditarik Yaudah Kalau lu Emang Dananya belum cukup Ya gak usah investasi saham dulu Misalnya lu Bekerja ya lu kerja Lu kerja dulu Misalnya lu masih kuliah Tunggu udah kerja Nanti ketinggalan kereta Enggak-enggak Pasar modal tuh Udah ada 100 tahun Dari kebelakang Dan akan ada lagi 100 tahun Sampai kiamat Pasti bakal ada Iya bener Lu ngomong udah Sejarah hidupnya udah 200 tahun Mungkin yang kiamat Lu duluan Sampai kiamat Sampai lu udah Mohon maaf Misalnya lu udah pergi ya Pasar modal maka ada Jadi gak bakal ketinggalan Ngomong pasar modal Gak make sense lah Bakal masih ada terus Somehow memang interest orang Untuk masuk ke pasar modal Memang modalnya gak cukup Namun lu tuh Kalau kecukupan modal yang paling oke lah Minimal berapa sejuta 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 cukup Jadi kalau 100-200 ribu tuh Masih terlalu Iya iya Masih terlalu kecil Kalau kena dana minimum Mengendapnya 100 ribu Udah lu gak bisa ngapa-ngapain Ya udah mending Kalau misalnya ada ya Misalnya lu masih kuliah Ya lu tabung-tabung dulu Jadi jarang berapa sih orang Kalau misalnya lu Gak punya uang 100 ribu Yang lu concernin tuh Bukan masuk ke pasar modal Lu concern makannya gimana Oke Konsumsinya dulu Iya iya Kalau lu emang gak punya uang 100 ribu Buat ditabungkan Ya udah lu pasti mikirnya tuh Bukan mau investasi Tapi besok makan apa Biasanya kayak gitu Udah budget lu minimal Terus lu taruh di RDN Yang ada ngendap Gak bisa diapa-apain Bingung juga gitu Untuk punya bu hidup Cuman sekarang Kalau kita bisa turunin konteksnya deh Kalau tadi dibilang Jajan tuh rata-rata Lebih gede Lebih sembarangan Nah sekarang kita coba kasih tau Jajan yang lebih berfaedah Maksudnya jajan yang mungkin Bisa make sense Ketingbang kayak Eh cuman lewat Beli asal beli Karena rame Sebenernya kalau dari gue Sebenernya kecil-kecilnya Ikut selalu Porto lu di bawah 10 juta ya Itu gak usah Aneh-aneh Beli aja sama IPO Lewat e-ipo Iya lewat e-ipo ya Sekali lagi ya Ikut pooling Ya Di bawah 10 juta Lu ikut pooling aja Kalau udah 10 juta Mau beli agak aneh-aneh ya Masih bisa lah Ya tapi Lu sisihin 100 ribu aja 10 lot Untuk keselamanya Satusan 10 lot Yaudah lu main 100 ribu Keselucuan 10 persen Dapat 10 ribu Lu main bisa beli Cireng Iya kan Namanya beli jajanan Buat beli jajanan Namanya lu jajan Buat lucu-lucu Namanya Kalau gue ya Bukan ya Lu beli Dalam nominal gede Buat Gambling Memang Tujuannya lucu-lucu aja Tangan katel Biasanya kalau lihat Salam rame Lu ikutnya 10 lot Tapi sebenarnya Ini kan sebuah investasi ya Ini gak sih Agak sedikit Sarkastik gak sih Kalau disebutin Kok lu jajan gitu Disini kan ini sebenarnya Penuh komitmen Lu tau ini adalah Risky aset Lu juga harus tau kan Bahwa ini adalah Apa Dia ada pertanggung jawaban lu Karena ada uang lu disitu Sebaiknya kan Tidak disembarangan jajannya Lu bilang jajan Karena banyak yang gak layak Beli sebenarnya saham Apa ini ya Dari komparasi 700-an emittan ini Iya 800-an Banyak yang gak layak beli Lebih banyak yang Tidak layak beli Dari yang layak beli Gue kasih tau loh Di SG ini Dari 800 emittan Lebih banyak yang Tidak layak beli Dari yang layak beli Jadi ya Jadi sebenarnya Men screening yang layak beli Lebih gampang Lebih dikit Bukan Berarti kalau lu pilih Saham secara random Most likely itu Gak layak beli Kalau lu lihat di RT Oh ini ada saham yang terbang Kemungkinan most likely Gak layak beli Karena lebih banyak saham Yang gak layak beli Dari yang layak beli Di busa lokal kita ini Iya dan sebenarnya Kalau screeningnya Filternya gampang kan Untuk masuk yang Kelayak beli Karena kan lebih dikit Iya Ya Kurang lebih lah Tapi gak bisa pakai Budget jajan Iya Kalau lu mau Kalau namanya juga Kembali ke masing-masing Lu pengennya investasi Harusnya dong Makanya gue bilang Agak sarkastik gak sih Kalau kita pakai kata Jajan Padahal kan investasi saham tuh Udah jelas banget Ini riski aset Ada uang yang ditaruh Dan kalau bisa kan Lebih sehat Maksudnya ketika ingin Memang beli saham ya Due diligence Kalau memang ingin Investasi saham ya Bukan lu pengen trading Kalau investasi saham ya Sebenarnya due diligence dulu Sebenarnya kalau gue ngomong 10 juta gak gak worth it Lu due diligence Berapa sih Iya Iya 10 juta Lu due diligence Setengah mati Mainnya big cap Naiknya berapa 5% setahun 10% setahun 10 juta lu 500 ribu setahun Iya Not worth it gitu Gak se worth it itu Tapi sebenarnya boleh kan Iya silahkan Bagi yang berbajet-bajet segitu kan Iya Kalau memang ya Tujuan investasi lu itu Gitu Ya udah silahkan gitu Kan Masing-masing Iya Silahkan masing-masing Masing-masing Jadi itu paradigmanya ya Sobat Cuan ya Antara beli Dan juga jajan Jadi kalau seandainya Sobat Cuan sudah bisa Masuk ke kategorial beli Harusnya sih sudah melalui Berbagai macam tahap Tahap ya Kayak di screening Dilihat Laporan keuangannya Dicek Perusahaannya Dicek Underlayingnya Apa namanya Dicek juga gimana Perusahaannya lah Backgroundnya Pasti udah sampai ke situ Makanya beli Kalau jajan itu cuma Selewetan lewat Karena banyak yang beli Jadi ikut-ikutan beli Jadi beda nih ya Antara konsep jajan Dan juga beli Jadi jangan jajan di pasar modal ya Sobat Cuan Beli saham Yang memang sesuai Investasi Yes Investasi Jadi masuknya ke situ Karena kalau jajan sembarang Sakit perut yang ada Bukannya Cuan Malah keluar lagi duit Buat ke rumah sakit ya Pusing sakit perut Oke Gitu aja Sobat Cuan-nya Ini obrolannya Mudah-mudahan bisa merasuk Ke hati Sobat Cuan Kalau lagi galau Di kondisi portonya Lagi mungkin Abu-abu ya Ada yang merah Ada yang hijau So santai aja ya Terima kasih udah denger kita Jangan lupa dengerin konten podcast kita lainnya Di Apple Podcast Google Podcast Spotify Dan juga Anchor Follow aku di Instagram Kita di Jangan lupa subscribe Youtube channel kita di Like share dan juga komen ya Sobat Cuan-nya Thank you Kita pamit Sobat Cuan-nya Sobat Cuan-nya Sobat Cuan-nya